ada spin-outnya gak ada ya berarti kalau dia nginap supaya berasa itu tanggal 9 ya ini adungan-dungan ya mau main-main PSMS baru ini juga ada atlet lempar lembing jadi kursinya adalah atlet lempar lembing aku udah pangkas samping abang ini bang gimana bang termasuk salah satu dari zaman kebun bunga pertama kali ke konten-konten sebelum konten pun udah ada abang kayak mana cinta abang rupanya ke PSMS Medan sehingga dimanapun abang kayaknya kayak tadi abang kayaknya buka pintu nih sama masang-masang kun sebenernya abang itu siapa gitu fans atau kok bisa cinta kalian mau PSMS kan misalnya PSMS ini kayak ini kayak diri kita sendiri dari kecil mencintai PSMS bukan sekarang udah lama jadi ngeliat PSMS itu senang aja senang aja bang ibaratnya kalau ada orang hobi mancing abang hobi nonton gitu lah ya ngilangi stress-stress bang ya terus bang kalau abang lah aku pernah juga wancara ya bang dari zaman dulu kebun bunga ada Ferdinand Sinaga ya kan abang sekarang menilai lah bang kalau Ferdinand Sinaga kan mungkin kalimat kita positif sayangnya liganya berhenti ya kan kira-kira COVID kalau abang sendiri menilai PSMS yang saat ini bagaimana bang ya kalau bisa ditambah dari Liga 1 siapa rapan abang? rapan kayak si dari Bandung lah si Bandung? siapa? aduh dari PSMS juga dia siapa dari PSMS? Persib Bandung? iya siapa bang? enggak aku dengar katanya dari Persib Bandung ada diambil satu siapa namanya? Abdul Ajis Abdul Ajis terus siapa lagi? satu lagi enggak yang dari PSMS oh yang dari PSMS dulu maksud abang? aku mikirin dari Persib siapa? siapa siapa? terus bang siapa namanya? aku pun enggak tahu siapa aku enggak tahu dia enggak ngikutin dia kan tiga orang Erwin Erwin udah main di Liga 1 kemarin iya satu lagi siapa? Persibaya dia Dewa Dewa Dewa? Dewa maksud kan ini dongang-dongan sedapnya kalau kalian nonton PSMS semuanya ilmu pengetahuan bola kalian dapet siapa satu lagi? Fred Butuan eh iya Fred Butuan dosimnya enggak ada apa ini yang pernah PSMS bersif ya kalau bisa dia ditarik oh gitu harapan abang ya jadi karena udah pernah merasai animo di teladan gitu ya pengen kalilah PSMS dia untuk Liga 1 siap 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 jadi itu harapan abang pribadi ya bang ya terus mungkin bang kepada pemain-pemain PSMS yang mungkin mudah-mudahan nonton si Kambal 2 TV apa harapan abang bang? ke pemain yang ada saat ini yang sudah kontrak ataupun yang belum kontrak yang sedang trial lah kita bilang tetap semangat atau Liga 1? tetap semangat lah serius mudah-mudahan menuju ke Liga 1 amin makasih bang ya sukses terus bareng jaga kesehatan bang tuh dong nixan juga agak latihan terpisah ya mungkin ada sedikit permasalahan tapi ya gak apa-apa lah daripada pas mau Liga cedera kan pening kepala ya kan jadi tetap semangat buat PSMS Medan PSMS Medan Liga 1 PSMS asli yang ada bang Abrahamnya tengok tuh dengan saat ini kita berada di Stadion Mini Pancing jadi kita mau lihat PSMS Medan tadi juga di awal udah ada wawancara dengan abang-abang kita yang luar biasa dengan analisis-analisis dan harapan tentunya untuk banyak pemain dari Persib kata beliau pindah yang gak apa-apa juga namanya WIS ya kan harapan walaupun ya tergantung hepeng namang atur negara on tapi mudah-mudahan juga apa yang dilakukan oleh PSMS juga bisa berbuah manis lah ya kan walaupun ada nada pesimis ada nada optimis itulah wajar sebagai seorang kita sebagai sebagai apa individu yang mencintai tim kesayangan nah saat ini juga kalau kita lihat di PSMS pemain masih ada penambahan beberapa tapi kita akan tanya nanti apakah sifatnya trial lagi atau bagaimana karena memang walaupun ini tertutup tapi mungkin ada juga referensi-referensi yang dilihat oleh tim pelatih dari PSMS Medan untuk diujucobakan karena kan kalau di ofisial sendiri baru berapa yang diperpanjang yang dikontrak 10 sudah ada 10 orang sudah ada di perkenalkan oleh Instagram daripada PSMS Medan jadi artinya besar harapan kita ya terkumpul berapa 24-26 pemain yang bisa untuk mengarungi Liga karena bagaimanapun kalau dengar lihat-lihat dari informasi kan tim-tim kayak Semen Padang udah lengkap apalagi Semen Padang udah ada dua Putra Sumatera Utara juga disana kan baru-baru ini Pui Ganda dengan Saipul Ramadhan anak tembung mantan kapten kesebelasan PSMS Medan di dua musim yang lalu terus ya itulah kalau gak salah yang di ini ya di Semen Padang Suri Jaya siapa men anak Medan oh si oh gak gak begitu gak ada Medan tapi main di Harjuna sama kayak si Sananta juga dia si Aleandru Aleandru main di Harjuna Putra kemarin Liga 3 jadi itulah dia pemain pemain-pemain yang sudah ada latihan saat ini dan harapan kita ya jauh dari cedera ya walaupun cedera bagusan cedera ringan dan sekarang aja cedera nya jangan pas kompetisi itu aja dong SMS bola baru tuh ya warna pink pake Juventus ya kan ada coach apa juga ya Ambrustian Bang Ari juga tiap hari datang nonton PSMS sedangkan koordinasi juga dengan bola barunya warna pink adidas boy rapar gini cok gak tau ya ujung sana apakah akan dibuat ke tribun keren juga tribun ya kan tapi kok Liga 2 kayaknya berat lama ya kan karena dekat-dekat dengan tembok mana muruk lem belakangan baru bilang gini aduh rupanya hari itu kalau gak disini gak siap berarti banyak ada juga jinerin jiden kenapa kita gak bisa 17 kali ya kita main di medan apa kerjaan kita malah lebih nyaman tim orang luar main di medan